Nomor 46. Pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh A. DPR, B. DKPP, C. Mendagri, D. Presiden, E. Pengadilan Jawaban yang benar adalah D. Pengadilan Nomor 47. Jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali A. Otak suara dan bilik suara B. Obeng untuk mencoblos C. Sampul kertas dan segel D. Surat suara E. Tinta Jawaban yang benar adalah B. Obeng untuk mencoblos Nomor 48. Peserta pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu A. 14 hari sebelum dimulainya masa tenang B. 21 hari sebelum dimulainya masa tenang C. 5 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara D. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang E. 3 hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang Jawaban yang benar adalah E. 3 hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang Nomor 49. Calon terpilih anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota Pada pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang A. Berada di nomor urut 1 dalam daftar calon B. Memperoleh suara minimal 30% dari bilangan pembagi pemilih C. Memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di daftar calon D. Memperoleh suara melebihi bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan E. Memperoleh suara sama dengan bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan Jawaban yang benar adalah B. Memperoleh suara minimal 30% dari bilangan pembagi pemilih Nomor 50. Tahapan penyelenggaran pemilu dimulai paling lambat titik-titik bulan sebelum hari pemungutan suara A. 24 B. 22 C. 20 D. 18 E. 12 Jawaban yang benar adalah C. 20 bulan Itu saja untuk video saya kali ini Terima kasih untuk yang sudah menonton Video ini hanya sebagai rujukan ataupun bahan belajar untuk tes seleksi PPS Terkait dengan pengetahuan kepemiluan Semoga untuk rekan-rekan yang sedang dan akan mengikuti seleksi PPS Bisa lancar dan dimudahkan dalam tes CAT-nya Terima kasih Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh